Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kang Dodo Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga ke lapangan rizki oleh Allah SWT Amin amin ya rawan alamin Ya langsung saja teman-teman sekalian Jika teman-teman mengalami hal seperti ini Yaitu menggunakan set of box namun layar tv nya itu gelap seperti ini Hanya berwarna hitam seperti ini Tidak ada siarannya Nah silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai Supaya bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh Sehingga teman-teman tidak salah persepsi Ya jika teman-teman mengalami kendala seperti ini Teman-teman coba cek dulu bagian pada set of box Ini terkait dengan salurannya ya teman-teman Ada saluran baik di set of box maupun tv led nya Ini sering banget terjadi Mungkin karena terjadinya pergeseran atau apa-apa Yang pertama adalah cek kabel RCA nya teman-teman Biasanya kendalanya di kabel RCA seperti ini Ada bagian yang tidak kenceng Nah ini Biasanya untuk warna kuning itu untuk visual atau gambar teman-teman sekalian Jadi kalau misalkan terkendala dengan gambar itu bisa dipastikan itu adalah warna kuningnya Nah cek juga pada bagian set of box nya teman-teman Untuk yang merah ini untuk suara pada bagian kanan Sedangkan untuk yang putih untuk suara pada bagian kiri Nah kalau misalkan gambarnya yang bermasalah Maka sudah dipastikan yang warna kuning terkait dengan visualnya atau videonya teman-teman Jadi yang warna kuning ini yang bermasalah Nah gitu Kalau misalkan teman-teman blank Tidak ada gambarnya namun ada suaranya Ini yang bermasalah di bagian RCA yang warna kuning Jika teman-teman menggunakan RCA Namun kalau misalkan teman-teman menggunakan HDMI Maka tinggal dikencangkan saja HDMI nya Nah gitu Nah ini kalau misalkan bermasalah di RCA itu warna kuningnya Dicek kembali teman-teman Mungkin ada gendor atau lepas Ya kemudian kita bisa menikmati kembali siarannya seperti ini Dengan gambar yang bagus kembali ya Karena tadi yang terkenal pada bagian RCA nya warna kuning Nah gitu Untuk audio itu warna merah untuk yang kanan Atau suara ya Sedangkan yang putih itu audio yang kiri Atau suara yang kiri Nah untuk yang kuning ini lebih ke visual atau gambar Nah jika teman-teman mengalami Mengalami hal yang sama Ya sudah kita cek semuanya Namun masih belum bermuncul atau muncul kembali Maka teman-teman reset kembali Sightbox nya dan TV nya teman-teman Jadi dicabut kembali semuanya Seperti ini untuk kabel RCA nya Nah ini kita akan mereset setbox nya kembali Ya mereset dipasang kembali Atau dipasang ulang Setelah dicopot kita pasang kembali Sesuai dengan warnanya masing-masing teman-teman sekalian Jangan sampai salah warna Pun dengan di sambungan di TV teman-teman RCA nya kita cabut semuanya Kemudian kita pasang kembali Nah tujuannya ini untuk mereset sambungan atau saluran Supaya kalau misalkan terjadi Kesalahan tadi penyalurannya Ini bisa dipasang kembali Ya gitu teman-teman sekalian Kalau misalkan tadi kita udah melakukan Checking-checking yang kuning Tadi eh ternyata gak berefek Maka kita cek kembali Atau reset kembali Kemudian kita colokkan untuk setbox nya Seperti ini Ya sampai benar-benar tercolok Kemudian kita nyalakan kembali Ya seperti ini Kita nyalakan setbox nya Kalau TV nya udah nyala Kita nyalakan setbox nya Seperti ini Nyala kembali Kalau sudah nyala posisi seperti ini Berarti sudah dipastikan bisa menerima siaran Insya Allah bisa menangkap gambarnya teman-teman Namun banyak yang bertanya juga kembali Bang kalau misalkan kita sudah mengikuti Cara satu dan cara kedua Namun gambar yang diterima Tak kunjung juga muncul Ini ada hal yang terjadi Atau trouble Kesalahan yang terjadi Pada layar televisinya teman-teman sekalian Ini juga sering terjadi Khususnya para pengguna LED Ya gitu Atau TV LED Jenis LED Ya layar datar seperti ini Nah jika teman-teman kondisinya seperti ini Kita udah mengecek berulang kali Cara satu dan dua tadi Coba teman-teman lihat Bisa menggunakan center Ataupun flash pada HP Ya gitu Karena ini terjadi Terjadi karena backlight Nah pada sini Kalau misalkan terjadi hal seperti ini Nah ini kita bisa mencoba Mengeceknya seperti ini Kalau misalkan ketika kita menggunakan flash Kemudian muncul menu-menunya Yang kelihatan Ya gitu Ini dipastikan Backlight teman-teman Jadi perlu Dibawa ke Tukang service Semoga bermanfaat ya teman-teman Itu tips dari saya Semoga bisa Bermanfaat buat kita semuanya Kurah punya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton